yo what up guys welcome back to my channel di video kali ini gua akan kasih lihat kalian replay game kita yang kemarin gua main sama tim gua yaitu RVL tim reveal lawan tim LGR last game retire jadi kemarin kita main 10 men custom dan kita mainnya best of three tapi tadinya harusnya kita udah menang 2-0 tapi kita lanjutin jadi lainnya tiga game nah di video kali ini gua akan kasih lihat kalian game pertama yang kita main yaitu tim gua ada Harith universe Tigreal Bruno dan juga Lolita dan tim mereka ada Cloud Minotaur Leomord Johnson dan juga Kagura jadi tim LGR itu ada Sam yang pakai Kagura ada Johnson yang dipakai sama kayaknya Airi udah iya Airi udah itu Leomord yang dipakai sama Sam Oh yang dipakai sama Yunyong Minotaur nya dipakai sama Sangyeon dan juga Cloud nya dipakai sama Mark dan di tim reveal ada Harithnya Jason Guniver nya Guad Tigreal nya Vincent Bruno nya Arson dan juga Lolita nya Tian dan kita langsung aja ke game-nya Nah kalian bisa lihat si Vincent itu Victoria number 1 Tigreal itu di Australia jadi Yunyong sama Sangye itu yang Galus yang Minotaur itu dia mainnya dari di Korea dan juga Airi mainnya di Jepang dan Vincent mainnya di Australia jadi kita nyebar Indonesia Korea Jepang Australia jadi LGR itu tim lama gua yang dulu ada sekitar 11 pemain kalau enggak lebih karena dulu kita sering banget main bareng dan juga mereka beberapa banyak banget yang berhenti main Mobile Legends jadi gua sendiri bikin tim baru yang ada Sam Arson Vincent Jason sama Tian karena mereka masih main tapi Sam udah jarang jadi kita langsung masukin dia ke tim LGR aja biar lebih ada pemainnya karena salah satu pemain kita lagi sibuk sama kerjaannya dia jadi gua mainnya Guniver gue di top mainnya gua bilang ke mereka gua bilang ke tim gua gua mainnya offline aja karena LGR ngebuka Harith untuk Jason menurut gua mereka kayaknya enggak tahu deh si Jason mainnya Harith jadi kalau kalian kasih kalau kalian kasih Jason Harith itu pasti udah auto menang lah udah nggak usah worried kalau dia mainnya jelek bagus pasti menang gara-gara ya lihat aja di game ini dia dapat apa coba nanti kita lihat aja kombonya pasti mantap jadi di sini gua mainnya biasa aja nyantai banget tapi kita ya agak-agak ingin panas-panas gitu jadi kita ngomong ya kita bawel aja gitu di grup A lu cupu lu cupu kayak gitu jadi lebih asik lah mainnya lebih seru jadi kalau nggak kayak gitu kan nggak seru kan jadi ada kayak ada apinya gitu kalau kita main bareng dan di sini gua udah dapet sepatu dan gua sendiri mainnya pressure mark banget karena gua tahu kalau marksman eh kalau gua main gua main guniver gampang banget ngelock marksman tapi salah satu yang paling susah itu Moskov Granger sama Cloud karena punya skill dash dan di sini dia udah pakai Flicker dan gua pelan-pelan aja gua ngumpulin duit dulu ngumpulin item karena kalau misalnya guniver nggak punya item itu paling susah karena pertama cooldown dan ultinya lambat banget bisa sampai 40-30 detik jadi jadi lebih baik dapat concentrated energy itu gua pakai necklace of Durant itu sama Holy Crystal jadi gua mainnya pelan-pelan aja Coba kita lihat ke Harith nah Harithnya itu di mid sama kayaknya mainnya sama Lolita deh kalau nggak salah dan Bruno nya sama Tigreal nah disini si Yunyong itu offside dia sendiri belum punya item kayaknya nah belum punya item dia udah maksa jadi pasti udah dapet Harithnya karena Harithnya udah punya item nah disini bagus banget si Tian Flicker ult dan juga Vincentnya ult jadi pas dapet kill lagi si Jasonnya nah gua bilang apakan kalau kalian udah kasih Jason Harith pasti auto menang nggak ngerti gua kenapa mereka ngasih Harith ke Jason 2 game salah satunya 3 tapi kita nyoba meta baru kita kasih Lilia ke Arson dan juga gua main MM si Jason main Hayabusa jadi kita jadi kita coba aja kita kasih mereka Harith menurut gua sih ini seru dan kalau kalian mau lihat lagi tenmen kita nanti kalian komen aja di bawah kalau misalnya game kayak gini kalian suka kayaknya menurut gua lebih asik dan disini gua udah dapet lifesteal item dan juga health jadi gua udah lumayan lah tapi gua ke pick off gara-gara Minotaur sama Cloud nya karena gua bilang apa kalau misalnya Guinevere nggak punya item itu nggak mungkin bisa ngebunuh dan disini gua selalu pressure si mark biar marknya nggak bisa farming karena dia pakai Flicker bukan pakai Purify kalau misalnya pakai Purify lebih mending sih karena lebih susah kombonya nah disini kalian bisa lihat dia udah nggak punya skill 2 gua langsung bilang ke Jason suruh Harith aja karena dia nggak punya skill 2 dan kayaknya Flicker masih cooldown ya tapi kita objective gaming aja kita ngambil third nya dan disini gua dapet Minotaur nya dan gua bunuh gua balik karena kalau gua nggak balik itu dapet apa kena Kagura nya dan disini Mark itu belum ada rasa karena itemnya masih dikit banget dia dia nggak terlalu kaya karena dari tadi gua pressure terus ini Harithnya Bruno nya sendiri dia udah dapet item pertamanya dia Demon Hunter Sword jadi dia dari tadi di bawah sendiri freeform banget nggak ada yang pressure dan kalian bisa lihat sakit banget Bruno sekarang nah Yunyong di pick off lagi karena si Arson udah punya item sendiri dan disini Johnson nya mati, Leomord nya mati, Cloud nya mati karena kena kombonya gua, gua masukin ult, gua double kill dan disini gua udah dapet concentrated energy dan gua langsung ke necklace of durian karena gua udah dapet 3 kill, 2 assist, itu udah kaya banget jadi Gunibear itu pelan-pelan aja kalian mainnya pelan-pelan dan skornya sekarang 12-1 beda network nya 7000-8000 disini gua dapetin cloud nya banget nah kalian bisa lihat gua dari samping masuk ke cloud jadi gua geser map, udah itu gua lihat cloud nya dimana kalau dia misalnya udah nggak punya second skill gua langsung loncatin aja karena pasti otomatis udah itu kalau kalian bisa pressure buff nya kalian ambil buff nya karena pertama cloud nya udah mati, Kagura nya udah mati, mereka nggak punya retry jadi gua ngambil aja karena untungnya gua bukan untungnya mereka jadi mereka pasti kehilangan buff dan mereka perlu banget buff untuk Kagura juga dan misalnya kalau taktik team reveal itu kalau misalnya kita udah bunuh, kita langsung harass item jungle-jungle nya mereka jadi mereka nggak bisa nge-jungle dan disini gua udah dapet necklace of durian dan kita lihat minotor nya belum dapet item sekalipun cuma item sepatu doang cuma sepatu doang dan si yunyong juga belum dapet endless battle dan kayaknya dia salah beli item deh dia langsung beli yang ini gua nggak terlalu ngerti sih karena dia udah dipick off 4 kali sama gua sekali, sama arsun 3 kali atau nggak, ya pokoknya 4 kali mati jadi dia miskin banget disini Johnson nya baru dapet roaming item Kagura nya belum dapet apa-apa dan disini kalian bisa lihat ya dia out, gua loncat, dapet 3 langsung masuk triple kill maniac, Kagura nya balik savage nah itu maksudnya gua, jangan pernah kasih Jason Harith atau savage men dan mereka concede defeat jadi gamenya 8 menit doang karena udah jauh banget itemnya udah pasti nggak bisa menang eh bisa sih, tapi agak susah karena ada Harith sama Goony Bear dan itu aja gamenya lumayan seru karena ini game pertama jadi nanti gua akan kasih lihat game kedua dan disini Jason MVP pastinya karena dia pake Harith gitu loh jadi gua nge-buy time aja dia farming, gua bantuin pressure cloudnya biar cloudnya nggak bisa farming jadi dia free farm, gua pressure nggak apa-apa gua nggak dapet item karena Goony Bear ya bisa dapet item lah cepet jadi lifesteal nya udah tinggi si tadi kombonya bagus banget jadi Vincent masuk, gua out udah terkumpul 4-4 nya udah itu si Jason tinggal first kill yang nge-lock down itu jadi situ aja videonya nanti video next itu game kedua gua akan kasih lihat itu seru juga kita juga di wipe out sama mereka karena kombo mereka mereka pake kombo kita Minotaur, Cloudy, sama kayaknya Tigreal deh jadi mereka ngambil tank timnya kita jadi jangan lupa subscribe jangan lupa komen kalian suka atau nggak gameplay-gameplay seperti ini kalau kalian suka nanti kita pasti bikin lagi bareng-bareng bisa aja kita hancur kita tuker timnya atau nggak kita loteri timnya biar lebih seru lebih fair dan juga jangan lupa like dan juga subscribe so see you